Hai 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 ya Hai iya Hai iya Hai Hai testing semua sudah bisa mendengarkan Mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan kacabat sekolah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ya anak-anakku, kelas 6 kami tak menurut selanjutnya Alhamdulillah pagi ini Pak Juhan bisa bertemah dengan kalian Ketuaan hari ini Pak Bandung ada agenda yang lain Maka Pak Juhan akan menyampaikan materi khusus pada pagi hari ini Anak-anak, tadi Pak Bandung menikuti Pak Juhan Untuk menyampaikan materi tentang ciri-ciri bangun ruang Ciri-ciri bangun ruang Hari ini yang akan Pak Juhan sampaikan adalah tentang Satu adalah hubus Nanti ciri-cirinya seperti apa Kalau sudah nanti seperti apa ciri-cirinya Kemudian prisma segitiga Prisma tegak segitiga Dan tabung Ya empat ini dua saya yang menitakan Karena kebetulan Pak Juhan kan saat ini sedang meneralkan tentang Luas permukaan bangun ruang Luas permukaan bangun ruang Mulai dari hubus, balok, kemudian prisma tegak segitiga Dan tabung Nah, karena Pak Padung kemarin belum sempat menyampaikan ciri-cirinya Maka untuk saat ini Pak Juhan akan merangkan tentang ciri-siri bangun ruang Sudah siap semuanya Yang pertama adalah hubus Nah, anak-anak yang belum buka buku Bisa lihat buku atau lihat di layar saja Ini ada hubus Hubus ini adalah bangun ruang Yang permukaannya adalah Berbentuk apa? Halo? Bisa mendengar dong? Oh iya, betul Hubus itu adalah bangun ruang Yang permukanya berbentuk persegi Semuanya persegi Kalau misalnya anak-anak ingin membayangkan Untuk bayangkan saya Ada dalam sebuah ruangan Ruangan last of kamar Nah, pasti itu kamar Berbentuk persegi Nanti Siri-siri yang pertama Itu adalah Memiliki 6 sisi Yang berbentuk persegi Yang sama luas Ada 6 sisi Mungkin anak-anak Belum tahu Sisi itu seperti apa Sisi itu kalau misalnya Kamu bayangkan Anak-anak bayangkan Ada dalam sebuah ruangan Itu adalah dinding yang Menyelimuti kalian Mengelilingi kalian Itu adalah sisi Kamu bayangkan ada di tengah ruangan Kamar Kamu melihat ke depan Itu adalah Ada dinding di depanmu Itu adalah sisi Ada dinding di belakangmu Itu juga adalah Sisi Ada dinding di sebelah kirimu Itu adalah sisi Ada dinding di sebelah kanan Kemudian ada Lantai Lantai itu juga termasuk Sisi Dan juga atap yang di atas Jadi kode itu Ada 6 sisi Apa saja Itu Depan Belakang Kiri Kanan Atas dan Bisa bayangkan ya Sisi Itu adalah dindingnya Kalau kamu lihat Di gambar sini Di poin pertama Memiliki 6 sisi Yang berbentuk persegi Yang sama Sisi Sisi Ini adalah A, B, C, D Kamu lihat Di gambar A, B, C, D A, B, C, D Itu adalah Di gambar Lantai 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 E, F, G, H Sampai Kemudian Sisi Sebelah kiri Dinding Sebelah kiri A, D, H, E Itu adalah Sisi Sebelah Sisi Sebelah Kanan B, C G, F Kemudian Sisi Yang bagian Depan Di depan A, D, F, E Yang belakang D, C G, R Sudah bisa dipahami ya Kemudian Sisi Yang kedua Memiliki 12 rusuk Yang sama Rusuk itu apa Rusuk Itu adalah Pertemuan Dua Sisi Contoh Kalau Dihari gambar Sisi yang Depan Ini Dengan Sisi yang Di atas Ini yang Di depan Ini yang Di atas Ini kan ada Pertemuan Nyambungnya Nyambungnya Dimana Nyambungnya Di garis E Ini adalah Rusuk Rusuk Ada Garis Yang membatasi Dua Sisi Antara Sisi Atas Sisi Depan Di batas Sisi Rusuk E Ada Lagi Rusuknya Garis Garis E F D D A E Ini adalah Rusuk Semua Sama Panjang Ada Berapa Rusuknya Kalau Ingin Menghitung Jangan Di asak Kalau di asak Nanti ada Kemungkinan Ada yang Terlewat Kalau Pak Sisi Biasanya Menyampaikan Kean Nama Yang Tidak Terlewat Kita Lihat Yang Di Bagian Bawah Dulu Ada Berapa 1 H B 1 B C 2 C D 3 D A 4 1 2 3 4 Bawah Dampak Setelah Bawah Dampak Sekarang Atas Ada Berapa 4 Sudah 1 E F F G G H E 1 2 3 4 Bawah Dampak Atas Dampak Sekarang Yang Menghubungkan Antara Atas Dan Bawah Garis Yang Berdiri Yang Pegang Dampak 1 2 3 4 Ada 4 Artinya Sisinya Rusuknya Ada 12 Di bawah Ada 4 Di atas Ada 4 Yang Berdiri Ada Seperti itu Ya Kalau Tadi Sisi Ada 4 Murup Murup A B C D E F G H Karena Garis Berupa Garis Hanya 2 Murup A B D F F E E A Dan Seperti Ini ada Dua Yang Ketiga Sini Sini Kutus Memiliki 8 Titik Sudut Titik Sudut Titik Sudut Pojoknya Ada Berapa Kalau Ngitung Kita Suga Dari Buah Ini Ada Satu Pojokan A Pojokan B Pojokan Titik Sudut C D Bawah Ada 4 Atas E F G H A B C D E F G Ada 4 Total Ada 8 Titik Sudut Bawah 4 Titik Sudut Atas 4 Titik Sudut Itu Adalah Apa Namanya Siri-siri Bandung Doang Kepus Nah Sekarang Pak Suwan akan Tunjukkan Ini Contoh Ini adalah Contoh Ini adalah Contoh Sederhana Bentuk Kepus kita akan buktikan bukus ini ada berapa sisinya ada berapa rusuknya nanti bisa diberikan ya kalau titik sudut yang posisi ini 1 2 3 4 yang di bawah ada 4 1 2 3 jadi berapa rusuk rusuk itu tadi yang saya sampaikan perbatasan antara sisi misalnya sisi yang atas dan sampai gini maka rusuknya adalah ringgir di barat kamu ada di posok dinding ini rusuk kelihatan ya ini juga rusuk ini juga rusuk kalau kamu tatap sini sakit sekali tatap linggir kepala bisa pinjol ya semua masih bisa mendengar ya anak-anak halo alhamdulillah alhamdulillah siap alhamdulillah nah ini tadi titik sudut rusuk sekarang sisi sisinya ada berapa 6 mari kita buktikan kita buka ya mari kita buka kita buka kita buka benar gak nanti ada apa itu namanya ada 6 mari kita buka yes nah ada berapa 1 2 3 4 5 6 ada 6 apa namanya sisi sisi itu ini ya pemimpinan kalau nanti di pertanyaan kan ada ada pertanyaan sisi yang berhadapan sisi yang berhadapan itu misalnya ini takisi nomor ya ini 1 2 3 4 5 ada 6 sisi kalau nanti ada pertanyaan sebutkan atau terangkan sisi yang berhadapan dengan sisi nomor 4 berhadapan itu artinya apa berhadapan itu kalau misalnya atas dengan bawah itu berhadapan kiri dengan kanan itu berhadapan depan dengan belakang itu berarti berhadapan kalau sisi nomor 4 berhadapannya dengan mana kita lihat aja kita lempir 4 disini ternyata yang berhadapan dengan apa ini ini berapa ini tadi kita lihat ya ini kan yang berhadapan dengan belakangnya sini ini ada berapa kalau terlihat 6 4 berhadapan dengan 6 yang berhadapan contoh lagi sisi nomor 5 nanti berhadapan dengan nomor berapa kita cek aja ini 5 ini kita lompat bawahnya 5 itu berapa kita lihat ini 5 bawahnya bawahnya 5 oh ternyata 2 nah 2 contoh lagi sisi nomor 1 berhadapan dengan nomor berapa ini 1 kita lihat bawahnya 1 ada berapa ini oh 3 1 dengan 3 jadi kalau ingin lebih mudahnya sisi yang berhadapan itu adalah yang berjarak 1 jadi kalau ini 1 nanti hadapnya ada 3 nomor 4 kalau nomor 2 nanti sisinya berhadapan dengan nomor berapa ada yang bisa jawab sisi nomor 2 berhadapan dengan nomor 5 nomor 4 berhadapan dengan nomor 6 nanti kalau disini nanti tinggal apa namanya misalnya A B C D A B C D kan bawah berarti berhadapan dengan yang atas atasnya berarti apa E F G E itu berhadapan A B C D itu kan bawah berarti berhadapan dengan atasnya E F kalau yang depan ini A B F E kan depan A B F E berhadapan dengan yang belakang sama yang belakang apa ada yang bisa B C G yang depan itu A B F E belakangnya B C G yang kanan samping kanan B C G F B C G F itu berhadapan dengan yang kiri A D H A D H Paham ya untuk kukus paham semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah kalau sudah paham sekarang kita masuk ke balok ini hampir sama hampir sama ya tentunya kan juga hampir sama yang yang lebih dengan adalah panjangnya panjang rusuknya yang ada berbeda mari kita berbeda nah siri-siri balok yang pertama memiliki 6 sisi dimana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas sisinya ada 6 kayak tadi kukus yang berhadapan itu sejajar dan sama luas yang berhadapan bentuknya sama lebarannya panjangnya luasnya sama dan sejajar contoh A B C D sejajar dengan E F B H kita buka lagi A B C D itu yang mana bawah A B C D itu bawah A B C D itu bentuknya bentuknya sama persis dengan atasnya E F G bentuknya sama sama luas dan sejajar sejajar itu artinya sejajar tidak bisa bertemu sejajar nah sejajar depan dengan belakang kiri dengan kanan atas dengan bawah itu sejajar paham ya paham ya A D H E sejajar dan sama luas dengan B C D F A D H E mana ini yang kiri A D H E A D H E itu sejajar dan sama luas persis dengan sebelah kanan B C D A D H E B C D Sama dengan D C D H A D F E depan A D F E yang depan seperti ini sama dengan yang belakang D C D D C D Paham ya karena hampir sama dengan kubus cuma luasnya yang beda panjangnya yang berbeda kemudian ciri-ciri yang kedua ciri-ciri yang kedua sama dengan kubus memiliki 12 rusuk dimana rusuk rusuk yang sejajar itu sama panjang rusuknya ada 12 sama dengan kubus jadi bawah ada 4 ini bawah ada 4 1,2,3,4 atas juga 4 1,2,3,4 yang berdiri juga 4 sama dengan 12 nah A B sejajar dengan D C E F G H rusuk yang sejajar itu sama dengan rusuk untuk garis garisnya yang misalnya yang A B A B kan yang tidur ini yang horizontal yang tidur A B A ini sejajar dengan podo kalau D C panjangnya sama A B D C itu sama terus sama lagi E F itu juga sama H G juga paham ya A B D C E F H G itu sejajar-jajar dan sama panjang Nanti yang samping juga sama yang miring ini B C itu sejajar dan sama dengan F G B C sama dengan F G sama dengan juga E H dan A yang miring ini sama yang berdiri juga sama A E sejajar dan sama yang B F C G Beda Beda bedanya dengan kubus tadi kubus semuanya sama kalau balok itu yang sama adalah yang sejajar-sejajar yang tidur yang sama dengan tidur tidur B C B C atas 4 E F G itu adalah balok sekarang kalau balok dibuka itu nanti hampir sama dengan yang tadi ini ya hampir sama ya yang berhadapan itu sama sama luas depan belakang sama atas sama dan bawah kiri sama dengan kanan berpasang-pasangan kalau yang kebus semuanya sama kalau yang balok berpasang-pasangan depan sama dengan belakang kiri sama dengan kanan atas sama dengan makanya nanti kalau kalian ada soal tentang luas permukaan itu ada panjang kayak lebar kali dua gitu ditambah panjang kali tinggi kali dua ditambah lebar kali dua kali dua berpasangan untuk luas permukaan kalau yang kebus itu rusuk kali rusuk kali enam ya sekarang yang ketiga yang ketiga adalah tentang prisma segitiga atau prisma tegak segitiga anak-anak masih mengikuti ya masih ya alhamdulillah nanti kalau misalnya misalnya suara kurang jelas bilang saja ya kalau suaranya kurang jelas atau gambarnya kurang jelas nanti bilang saja biar paske oke sekarang nomor tiga prisma segitiga atau biasa prisma tegak segitiga ini siri-sirinya memiliki dua sisi berbentuk segitiga ini sisi yang berbentuk segitiga ada dua yaitu sisi alas bawah dan sisi atas atau tutup nah bawahnya segitiga alasnya segitiga atasnya atau tutupnya juga segitiga memiliki dua sisi berbentuk segitiga yang bawah abc d itu atas d itu tutup yang atas itu sama paham ya kalau pak jen ada contoh yang ini sampai kecil sampai kecil kelihatan enggak misalnya itu alas sama tutup sama itu nanya prisma alas sama tutup balok tadi misalkan ini ada balok ini juga disebut dinamakan prisma segitiga bisa karena atasnya sama ngadek ini juga sama ini atasnya tutupnya ini alasnya ini balok bisa disebut juga prisma segitiga kebus juga prisma segitiga pokoknya kalau atasnya tutupnya sama alasnya sama itu namanya prisma beda dengan ini limas limas itu atapnya linsip ini kita belum sampai disini ya atau ini belum sampai ya limas itu linsip linsip biar anak-anak mudah mengingat limas itu singkat linsip mas kalau ada linsip berarti limas kalau ini kan enggak atasnya segitiga bawahnya segitiga kalau yang limas itu atasnya lansip bawahnya segi ini kan ada lansipnya linsip mas berarti limas segitiga itu untuk memudahkan aja istilahnya limas linsip mas linsip atasnya linsip nah sekarang kembali ke prisma segitiga kembali memiliki dua sisi segitiga alas dan tutup yang kedua memiliki dua sisi bentuk persegi panjang atau persegi memiliki dua sisi bentuk persegi panjang yang punya buku ini ada dua kamu ralat ini kita sore kita ganti berapa tiga kamu pulang sini duanya diganti tiga kereta kecil ini dua memiliki dua sisi kamu ganti memiliki tiga sisi tiga berbentuk persegi panjang di sini A, B, D, E depan A, B, D harusnya A, B, E, D depan A, B, E, D belakang belakang kiri A, C, H, E belakang kiri A, C, H, D A, C, H, D terima kasih antara dua sisi ada dari bawah dulu bawah ada berapa garisnya A, B, D, C dan C A 1 2 3 bawahnya 3 atasnya berapa 1 2 3 3 ini sudah 6 sekarang tambah lagi yang berbentuk 1 2 3 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 9 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 sekarang yang terakhir jadi terakhir memiliki 6 titik sudut pojokannya ada 6 bawah berapa 1 2 3 A, B, C atas berapa ada 3 D, D, E jadi ada 6 2 K, 4 mana titik sudutnya ada N ya sekarang mari kita coba buka ini contoh peraga ini kita buka bener gak ada sisinya ada 2 sikit 3 terus ada 3 yang berbentuk tersebut manja kita kita mari kita kita buka dulu kita buka ya ini mari kita lihat bersama-sama ping pong tadi disampaikan seri-serinya yang pertama memiliki 2 sisi berbentuk segitiga ada gak yang berbentuk segitiga ada ada 2 yaitu 1 2 1 berbentuk segitiga berbentuk segitiga mempunyai 3 sisi dari bentuk persegi panjang atau persegi yang persegi panjang atau persegi ada 3 1 2 berapa total sisinya ada 5 1 2 3 4 5 yang 2 seperti 3 yang 3 persegi panjang atau persegi tergantung bentuknya bentuk limasnya bentuk alasnya ini yang sisi alas ini yang kutubnya kalau di lembut lagi nah ini kan alas ini yang alas yang bawah ini yang kutub ya nah sudah anak-anak sudah paham tentang siri-siri prisma segitiga Pak Benung kan dulu sudah menerangkan luas permukaan LP1 mungkin segitiganya sih segitiga itu alas sekali tinggi per 2 pulang sedikit Pak Benung itu kalau luas permukaan LP LP1 nya itu alas kali tinggi per 2 terus ada 2 maka dikali 2 pasti kan ya ini luasnya alas sama tutup LP2 yang ini panjang lp3 yang tengah ini sudah panjang kali lp3 yang ini panjang kali lebar sudah sudah ada tugas PR kemarin seperti itu kalau dibuatkan seperti ini kalau bisa kali 2 kalau alas kaya tinggi per 2 kan segitiga luas alas 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 kaya tinggi per 2 ini kalau menghitung ini berapa berapa sore 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 abis tinggal ada 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 LP S luas perubahan semuanya dikabung tambahkan sekedar video sedikit ya alhamdulillah tinggal satu lagi yang terakhir kita bisa ciri-ciri tabung yang masih 15 menit tidak lepas mudah-mudahan anak-anak bisa langsung saja kita lihat ciri-ciri tabung ini ada gantar tabung yang pertama memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang alasnya bawahnya itu lingkaran tutupnya atasnya juga lingkaran memang ini ya alas tutup dua memiliki dua rusuk lingkaran tadi masih tidak rusuk atau apa tadi pertemuan dua sisi contoh antara sisi empat dan lima antara sisi empat dan lima itu ada yang berbatasan yang ada di 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 lingkaran tatak ini sakit daduk tembok sakit ya tahu ya latak juga ada ini jampunya nah kelihatan kayak rusuknya ada dua lengkung rusuknya ini sisi yang lingkaran sama sisi ini yang yang berdiri ini Sisi lingkaran sama sisi yang berdiri ini satu-duu namanya rusuk lengkung kalau digambar sini melengkung bawah ini apakah garis ini termasuk rusuk kalau yang satu garis ini rusuk atau bukan Ayo siapa yang bisa jawab ini rusuk atau bukan ini juga tinggi tapi ini rusuk ini termasuk rusuk atau bukan Bukan betul mengapa lihat gambarnya ini kayak garis ini kan kayak garis apakah ini linci perbatasan dua sisi enggak ini kan halus semuanya nah halus semua ini sisi jadi bukan garis ini ini tuh bukan garis ini bukan garis yang garisnya yang lingkaran ini nah ini ini rusuknya ini jadi yang disini tuh bukan rusuk kalau ada tuh kalau ada tuh bukan rusuknya kalau muter enggak ada lincipnya enggak ada lingirnya jadi yang namanya rusuk ini rusuk-tentuk bawah sama atas satu dua sekarang ya mungkin yang dulu belum paham kok bisa rusuknya dua ini ini perbatasan dua sisi sisi di naran ini sama sisi ini satu yang berbadi ini bukan ini bukan garis bukan lingir beda dengan main ini kalau ini jadi ini rusuk ini perbatasan sisi samping sama sisi depan kalau ini bukan ya tahu ya ada dua ya sudah paham ya dua rusuk lengkung nah kemudian yang ketiga memiliki sebuah sisi lengkung sisi itu kan permukaan karena kan lurus semua tadi yang ini kan lurus nah lurus mata permukanya rata kalau tabung itu yang rata hanya dua atas tutup sama alas ini tanda sisi lengkung itu ini yang mengelilingi tabung ini nah ini sisi lengkung sisinya ada tiga satu alas dua tutup tiga sisi lengkung ini sisi memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut ini selimutnya yang terakhir tidak memiliki titik sudut tidak punya linsip-linsip posuhan tidak punya tapi tidak ada posuhannya tidak ada lansipnya sudah paham sudah paham sudah paham sudah paham kita buktikan benar tidak ada berapa sisinya kalau disini kan ada sisi alas sisi tutup sama sisi lengkung ada tiga sisi kita buktikan kita buktikan apakah benar ada tiga mari kita penting dulu pakai erat sederhana buatnya baru tadi pagi tadi juga baru tadi pagi ini dia ada berapa ini sisinya satu dua tiga ini alas tutup ini sisi lengkung sisi kalau dibuka jadi persegi panjang atau segi empat maka kalau Pak Bandung dulu nerangkan apa namanya luas permukaan tabung itu kan LP1 itu kan LP1 itu kan LP1 nya adalah P kali R kali R kali 2 2 jadi apa kan luas lingkaran itu kan P kali R kali R kali R kali 2 maka P kali R kali R kali R kali 2 ini LP1 LP2 LP2 itu persegi panjang LP2 itu persegi panjang rumusnya kan panjang kali le panjang kali le tapi kalau disini kan enggak ada panjangnya di soal tabung itu enggak ada panjangnya adanya tinggi misalnya ini sama ini lingkarannya biasanya diameter diameter misalnya 10 diameter misalnya 10 kan enggak ada panjang kalau enggak ada adanya ini lah panjangnya persegi panjang yang ada di tabung ini adalah asalnya dari kelilingnya lingkaran ini loh ditutup lagi nah ini kan keliling lingkaran keliling lingkaran ya tau dibuntik dilurus ke nah jadi P jadi P itu adalah kelilingnya lingkaran keliling lingkaran itu adalah temusnya I kali D lebarnya itu adalah ini ini adalah P nah maka panjang kali lebar itu berarti panjang kali lebar P nya itu ini kelilingnya lingkaran B kali D ini panjangnya itu B kali D lebarnya itu adalah ini T nya nah maka rumusnya adalah P kali D kali T sudah paham ya dulu kan dulu menerangkan kayak gitu LP1 P kali R kali R pelisarannya ada 2 kali 2 lah LP2 nya persegi panjangnya ini persegi panjangnya itu panjangnya adalah B kali D karena kelelingnya link kali D lebar ini adalah tingginya tabung tingginya tabung masih ingat mudah-mudahan dengan penjelasan ini anak-anak semakin paham yang disampaikan pak kemarin ya ada yang ditanyakan tidak ada kalau tidak ada yang ditanyakan sudah tinggal kurang lebih 5 menit lagi anak-anak perhatikan di halaman 95 ini ini kan ada soal berapa ini nah ini dikerjakan aja ya dikerjakan nah sampai nomor sampai nomor nomor 15 aja dikerjakan sampai nomor 15 nanti di foto tidak usah dikumpulkan di foto aja tugasnya kerjakan kerjakan halaman 95 sampai 97 97 tapi hanya Romawi satu saja yang A saja yang A saja ya nanti di foto jawabannya di foto dikirimkan ke Pak Suhan bisa dikumpul paket langsung di foto 1 2 3 ini ya ini kalau di jawab untuk latihan ya tidak apa-apa tapi yang nanti yang harus yang siapa sehat halaman 95 96 99 sampai 15 ini disilang langsung di buku di foto dikirimkan ke Pak Suhan jangan di grup di Pak Suhan langsung saya sapri itu ya ya mungkin dari Pak Suhan cukup sekian jasa ya yang mau tanya silahkan yang nanti insya Allah ini juga dilakukan di Youtube tapi tidak syarat langsung nanti ada di Youtube ya nanti setengah jam kalau satu jam lagi mungkin sudah di upload di Youtube silahkan nanti yang ingin mengulangkan pelajaran ini bisa membuka di Youtube nanti akan Youtube linknya akan di Pak Suhan sampaikan di grup OSPN ada pertanyaan sebelum ditutup tidak ada kalau tidak ada misalnya ada pertanyaan nanti bisa di jabri langsung ke Pak Suhan Pak Suhan siap dijawab semua pertanyaan anak-anak oke ya mari pelajaran pada siang hari ini kita akhiri dengan bahasa Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Pak Suhan mohon maaf jika banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh